Pertandingan yang tidak mudah, sangat menegangkan lawan andalan tuan rumah, tapi kalian akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Ke game pertama dan game kedua dulu, bagaimana tadi jalannya pertandingan? Alhamdulillah, lagi-lagi selesai pertandingan, tidak ada cipta, tidak ada sakit, bisa menang, bisa kontrol pertandingan sampai terakhir juga. Mungkin di set pertama, karena saya baru pertama kali ketemu juga, jadi awal-awalnya sempat ngerabat, tapi saya yakin saja, karena ada Rinov juga yang backup mungkin di set kedua. Terutama saya kehilangan fokusnya, banyak mati sendiri, terutama di bola-bola depan juga. Di game ketiga tadi kalian setelah intronas sudah unggul 14-11 ya, terus akhirnya dibalik jadi 15-14, tapi setelah itu kalian tetap fokus, tetap fight dengan permainan kalian dan akhirnya bisa menang. Apa sih yang membuat kalian bisa tetap fokus gitu untuk mendapatkan poin demi poin? Yang pastinya, tadi kita berusaha untuk menyerang terus, apapun keadaannya kita harus burunin bola dan bisa menyerang mereka. Sepuas apa dengan penampilan hari ini? Ya mungkin ada mis-mis kesalahan tadi di lapangan, cuman permainan dalam bantuan. Untuk besok di babak 16 besar, seperti apa persiapan kalian? Ya harus lebih jaga kondisi lagi, lebih prepare lagi, karena ini kan sudah pertandingan kedua dari Sidiman juga, jadi harus bisa lebih jaga kondisi. Tadi selebrasi taris sama Rinov, seperti lega sekali ya, maksudnya senang banget menang atau ada ungkapan lain tadi bisa, akhirnya bisa menang? Ya pertama, pasti senang ya karena bisa menang, kedua mungkin buat saya, saya bisa keluar dari tekanan itu yang gak lepas dari bantuan Rinov juga, jadi merasa bisa keluar. Terima kasih.